Intro Halo Bransis, saya Sama Arginting dalam Sampah Polisiku. Program Sama Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran terlalu lintas. Sepanjang tahun 2020 sampai awal tahun 2021, ternyata masih banyak terjadi kejalan lintas Bransis. Bukan hanya di jalan arteri, tapi juga bahkan di jalan tol. Salah satunya di jalan tol Solo Semarang yang bahkan menewaskan seorang selebritas Indonesia. Nah, jalan tol memang dibuat untuk memperlancar kegiatan kita Bransis, karena jarak dan waktunya yang lebih singkat. Tapi, jalan dengan jarak tempuh panjang, ternyata banyak pengendara yang justru abai dengan keselamatan mereka saat berkendara. Jadi kira-kira apa aja sih yang biasanya jadi faktor penyebab utama kecelakaan terjadi? Yuk kita cari tahu. Terkait kasus langkah lantas yang menewaskan saudari Yusteli Agustefi, itu untuk kasus saat ini sudah dalam proses penyidikan. Jadi sudah kita tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menyimpulkan bahwa unit laka lantas Polres Marang bersama-sama dengan tim traffic accident analysis di lantas Polda Jawa Tengah telah melakukan kegiatan olah TKP bersama. Kemudian dalam olah TKP tersebut, kita mendapatkan suatu temuan-temuan di lapangan yang mana fakta-fakta di lapangan tersebut ialah telah terjadi kecelakaan naul lintas yang melibatkan kendaraan HRV S1180HW dari arah Solo menuju Semarang sesampainya di kilometer 428 jalur B atau dari Solo menuju Semarang, kendaraan tersebut tidak dapat mengontrol atau out of control dikarenakan cuaca hujan deras. ketika sesampainya di kilometer 428 yang mana konstruksi jalanan menurun kemudian pengemudi ada kemungkinan tidak mampu atau tidak paham terkait dengan medan jalan sehingga ketika dilakukan pengereman dalam situasi hujan deras kendaraan tersebut out of control karena kendaraan yang ada di depan daripada kendaraan HRV S1180HW tersebut hampir seluruhnya mengurangi kecepatan dikarenakan hujan deras tersebut dan di jalur A tersebut sudah ada kendaraan bis ya kendaraan bis Murni Jaya yang juga dari jalur A menuju dari Semarang menuju Solo karena jarak sudah terlalu dekat sehingga kendaraan A kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan kecelakaan beruntun itu lain peristiwa ya lain peristiwa dan tidak masuk dalam kronologi kecelakaan saudari Yuselia Gustevi karena terjadinya pasca, terjadinya laka lantas karena adanya kesilakan di depan secara otomatis kendaraan-kendaraan yang ada di belakang tersebut melakukan pengereman secara mendadak karena kendaraan juga di situ cukup banyak dan juga cuaca hujan ketika pengereman tersebut terjadilah laka beruntun namun tidak ada korban, hanya kerugian material jadi saya imbau kepada seluruh masyarakat yang ingin melintas jalan tol yang paling pertama ialah berhati-hati berhati-hati pahami aturan-aturan lalu lintas yang ada kemudian yang berikutnya untuk seluruh tiap masyarakat atau pengguna jalan yang melintas jalan tol agar utamakan keselamatan diri kita yang ketiga pastikan kendaraan siap untuk digunakan dan yang keempat saya imbau seluruh masyarakat yang ingin berkendara agar memastikan kondisi badan prima sehingga bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk melintas di jalan tol jadi keselamatan itu nomor satu nah gimana caranya supaya kita tetap aman saat berkendara kita akan ngobrol langsung dengan Mas Soni Susmana Senior Instructor dari Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI selamat siang Mas Soni, apa kabar? baik, selamat siang Alhamdulillah, sehat Mas Soni, kita sudah masuk ke tahun 2021 nih tapi ternyata masih banyak banget kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya Mas Soni, lihat tuh apa sih yang biasanya jadi faktor utama penyebab kecelakaan Mas? oke, faktor utama kecelakaan itu yang saya lihat ada dua yang pertama adalah mereka tidak tertip lalu lintas lalu lintas ini kan sudah diatur oleh pemerintah aturan-aturan ini dibuat untuk mereka lebih selamat lagi tetapi seringkali diabaikan oleh penggunanya sehingga banyak sekali kecelakaan apalagi negara Indonesia ini kan lagi tumbuh-tumbuhnya ekonomi lagi bagus-bagusnya sehingga mereka berpacu di jalan raya nah aturan ini harus ditaati atau akan terjadi sebuah kecelakaan yang kedua adalah minimnya pengetahuan mereka tentang keselamatan dalam berkendara sehingga mereka rata-rata belajar keselamatan itu turun-temurun tidak belajar dari orang yang benar-benar ekspert nah, seringkali juga nih Mas Soni yang terjadi adalah kecelakaan beruntun nah itu apa penyebabnya biasanya? itu tadi pengetahuan mereka kurang sekali tentang keselamatan sehingga tidak mau jaga jarak, tidak mau jaga kecepatan lebih kepada ego yang mereka kedepankan sehingga mereka harus diutamakan nah ini yang salah sekali akhirnya dari tidak menjaga jarak, tidak menjaga kecepatan akan terjadi banyak sekali kecelakaan yaitu beruntun Mas, biasanya kan kalau pengemudi baru ini sering banget gak boleh dulu masuk ke jalan tol, di arteri dulu emang risiko kecelakaan terutama kecelakaan beruntun ini lebih tinggi kah di jalan tol atau gimana? sebetulnya kecelakaan beruntun ini risikonya sama di jalan raya atau di jalan tol sama, cuma yang membedakan adalah fatality-nya karena di jalan tol relatif lebih kencang sehingga lebih fatal kalau terlibat kecelakaan beruntun tapi di jalan arteri kan juga rame tuh, banyak motor juga gitu Mas Soni tapi kecepatannya lebih rendah kalau di jalan arteri kayak gini paling maksimal 50 km per jam tapi kalau di jalan tol bisa sampai 80, 70, sehingga lebih bahaya sebenarnya intinya ada risiko kecelakaan beruntun itu dimana aja makanya kita harus benar-benar tahu peraturan dan ikutin peraturannya ya Mas Soni nah soal peraturannya, sebenarnya di jalan tol itu kan ada juga kecepatan idealnya dan juga jalur-jalurnya ada fungsi berbeda-beda boleh dong dijelasin ke Broensis Mas Soni kecepatan yang ideal itu adalah menentukan dengan kondisi lalu lintas tetapi kita asumsikan misalnya sepi ya, itu maksimal 50 km per jam dalam kota, sekalipun itu kosong, aturannya segitu kenapa? supaya lebih aman lagi kita berkendara di jalan raya ini gak cuma kita sendiri, ada orang lain nah orang lain itu juga harus kita pikirkan keselamatannya kalau untuk di jalan tol, itu ada di lajur kiri 60, di lajur tengah 80 dan kalau untuk mendahuli biasanya maksimal 100 km per jam boleh dong terakhir berarti Mas Soni jadi apa nih tips-tips dari Mas Soni dari SDCI supaya Broensis semua kalau nyetir tetap aman nih Mas yang pertama adalah kita harus jaga emosi kenapa? kalau emosi kita mengemudi stabil otomatis kita akan berpikiran positif sehingga kita lebih selamat lagi dalam berkendara yang kedua adalah jaga kecepatan pastikan kecepatannya itu sesuai dengan akal sehat kita jangan kita mau menang sendiri, kita mau cepat karena kita merasa kepentingan kita lebih dari yang lainnya nah yang ketiga, yang terakhir adalah jaga jarak aman ini yang jarang sekali dilakukan oleh pengendara yang ada di Indonesia sehingga sering sekali terjadi atau terlibat sebuah kecelakaan beruntun nah itu dia yang harus dicatat ya Broensis jadi jaga emosi, jaga jarak dan juga jaga kecepatan terima kasih banyak Mas Soni terima kasih sehat selalu Mas Soni, sampai jumpa lagi Mas sampai jumpa berhasis kita udah tau nih kalau angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia baik di jalan arteri maupun di jalan tol ternyata masih sangat tinggi jadi kita harus belajar untuk taat peraturan lalu lintas seperti memasang sabuk pengaman juga atur kecepatan kendaraan kita sesuai aturan yang berlaku dan pastinya patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia tapi tetap selama pandemi Broensis lebih baik di rumah aja kecuali mendesak harus berpergian patuhi peraturan kesehatan ya dan sekali lagi jangan lupa patuhi juga peraturan lalu lintas karena jalan ini jalan kita bersama saya Saffari Ginting undur diri sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax